Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya datang kembali di channel channel kode di pembahasan kali ini saya bakal mencoba buat bagiin tutorial cara login dashboard admin cara merubah password yang dienkripsi Hai jadi ini buat kalian ya sudah download search kode terus nggak bisa login karena file yang didownload itu enggak tahu itu passwordnya jadi si pemberi search kode itu enggak ngasih tahu password login dan akhirnya kalian hapus terus download lagi search kode yang lain Hai sebenarnya ada banyak cara sih yang dilakuin untuk merubah password ini diantaranya pakai MD5 atau SH1 ini biasa saya gunakan ketika saya enggak tahu Hai password Oke langsung saja kita jalankan dulu X5 ini bakalan saya coba buat video yang terakhir saya upload aja ya Hai dari te namanya Hai sikatam sistem kartu mahasiswa Oh ini tadi belum terlogot ini biasanya user admin terus untuk password biasanya para pembagi passwordnya itu selalu pakai admin tapi ketika dipakai salah terus enggak tahu apa ini pasurnya gitu mudah-mudahan video tutorial ini bisa ngebantui jangan lupa di-share juga lah walaupun ngomongnya agak blepotan tapi mudah-mudahan bisa membantu kita ke phpmyadmin ini ktm tadi sudah habisnya ktm ini passwordnya kan dienkripsi ya terus kalian enggak tahu nih ini sh1 atau md5 kalian cari disini di kode editornya enggak ketemu nah Hai saya kasih cara alternatif buat login gimana caranya Oke langsung saja caranya silakan kalian masuk ke blog kode channel kuya nah Hai kalian cari kategori Laravel nah disini juga ada di bagian home page atau kalian bisa ketik Laravel nah ini stok manajemen sistem di bagian bawah ini ada di bagian bawah ini ada di-bagian bawah ini ada di-bagian deskripsi buat login Hai nah karena ini udah saya pakai tadi buat kalian yang enggak tahu password login kalian bisa gunakan ini untuk login silahkan di copy semua dari sini sampai ke sini sekalian tempelkan disini untuk password parsenya ini enggak usah diganti biarin aja kalian save kalau misalkan ada table token kalian masukkan yang ini karena ini panjangnya jadi double-click disalin ininya dibuang jadi cuma yang ini yang bawah kalau misalkan ada table token loginnya paspornya jadi secret secret ini sudah kalau sudah di-reload table username kelihatan namanya jadi nggak diencrypsi admin untuk pilihnya secret ya jadi tulisnya seperti ini seceret Hai nah rasius Oke sobat indial bagaimana mudah ya semoga tutorialnya bisa membantu jangan lupa subscribe di-share Hai biar semangat upload kontennya Hai 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 mungkin cukup sekian dulu ya Hai informasi yang dibagiin semoga bisa bermanfaat Hai sampai jumpa di tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh